Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys, jumpa lagi kita di channel win make trim Dan untuk video kali ini kita akan kongsi Cara grain ball dengan cepat dan mudah Sebab ramai yang di luar sana belum tahu cara dia Ada yang menggunakan tangan Tapi makan masa yang lama dan Biasanya dia tidak rata Permukaan dia kalau kita menggunakan tangan Dan masa jatuh pun agak lama Banyak bau masa Dan sekarang kita akan tunjukkan cara dia Menggunakan spring Dan menggunakan bore Tapi kalau kamu di luar sana yang tidak ada bore Bolehlah menggunakan tangan Seperti yang biasa orang buat Ini aku ada bore Jadi aku guna bore Dan aku menggunakan ini Ini kepala cacing ini Kepala tuples Yang jenis getah Ini aku pasang Oke Ini nanti kita akan tunjuk Macam mana cara penggunaan dia Ya Cara ini bagi aku Bagi aku terbaik Sebab bila kita menggunakan cara ini Permukaan ini Permukaan ini dia rata Ya bila kita green ball Dia rata nih Biasa kalau kita green ball menggunakan tangan Biasa ada yang Kekikis Ada yang tidak Sebab dia tidak rata ya Kita tidak dapat agak Tapi kalau yang sudah biasa tuh Mungkin Lagi mudah lah Menggunakan tangan Main gosok Macam tuh Ya kalau yang bagi pemula Kalau ada bore nih Bolehlah menggunakan cara ini Cara ini mudah Ya Mudah dan senang Lagi satu dia cepat Kita menggunakan spring ya Spring lembut Pastikan yang lembut ya Yang terlalu keras Oke kita akan tunjukkan Cara dia macam mana Oke kita menggunakan ini Kita letak Kita masukkan spring ini Bila kamu Letak spring ini Pastikan yang Spring ini dia Panjang sikit ya Jangan yang terlalu ke dalam Kalau terlalu ke dalam Dia tidak dapat menolak nanti Bal ini Nih Boleh spring dia Jenis macam ini Nah Dan dia timbul Jadi bila kamu tekan Dia akan tolak balik Kita akan tunjuk Lebih Menang kasut Menang kasut Penang kasut Amin Menang kasut Oke guys, itulah sedikit sebanyak yang kita share cara green ball Harap video ini membantu kamu lah di luar sana Green ball ini banyak cara lah untuk kita bagi dia rata Yang ditanya apa fungsi untuk green ball ini Fungsi dia untuk kita menghilangkan lah kebocoran Sebab kalau bocor di celah-celah ini Itu yang akan menyebabkan motor susah hidup Dan biasa dia punya timing engine itu dia pandai naik sendiri Dia pandai turun sendiri, lepas itu dia akan mati Itulah dia punya sebab-sebab bila ball ini mengalami kebocoran Walaupun dia bocor sikit, walaupun dia bocor sikit Dia akan menimbulkan kesan lah, kesan yang tidak bagus Oke, jadi ini cara mudah dan senang lah untuk kamu di luar sana Masa dia pun cepat Oke, itu saja untuk video kali ini Untuk kamu di luar sana yang belum subscribe Jangan lupa subscribe, like dan share Dan jangan lupa tekan button lonceng Biar tidak ketinggalan bila kita upload video Oke guys, jumpa next video Thank you Let's sing a song